Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Astagfirullahaladzim Itu Mas Varel ya? Iya, apain itu? Coba turun mas, itu kayaknya lagi ada masalah gitu Abis ngejar orang atau gimana sih? Ngejar siapa ya? Ntar deh Mas Mana lagi dia? Tidak Ada Tidak 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 Terima kasih. Alhamdulillah. Kucing. Elf. Mbak. Eh. Mas Raffi, bawa boleh? Kayaknya lagi ada masalah ya? Iya, iya. Barusan memang ada masalah saya dikejar sama seorang laki-laki karena saya tadi habis pergokin dia mau melakukan perbuatan aktivitas laki-laki terhadap participant. Orangnya tinggi. Eh, Bapak yakin Bapak nggak salah lagi ya? Iya, Pak. Saya yakin banget. Saya lihat tersedia. Kalau gitu biar saya dan Mas Raffi yang cari tahu. Eh, kalau gitu terima kasih. Mas Raffi, bawa boleh? Iya, Pak. Ayo. Mama! Ah! Cherry. Baru kamu datang ke sini? Iya, Ma. Mama. Tadi, Cherry lihat video Mama lagi nyanyi di Youtube. Mama nyanyinya hebat banget. Makasih, sayang. Iya mbak, saya juga seneng dan bangga banget bisa kenal sama penyanyi sehebat mbak Suci Yang dipuji tuh cuman mbak Suci sih, aku enggak ya? Ehm, iya, kamu juga nyanyinya bagus kok Iya, kamu sebagai penyanyi pendatang baru itu bisa dikatakan cukup berbahaya Walaupun aku penguatan video-video pada sedikit insiden Tapi menurut aku tuh tidak mengurangi nilai apapun Aku tetap berusaha semaksimal mungkin kok Dan aku minta kalian jangan percaya dengan berita-berita yang udah beredar ya Namanya juga artis, pasti enggak bakal jauh dari Gosi Dan wartawan itu kan mencari sensasi untuk keuntungan mereka Kamu harus bisa mencontoh Suci Walaupun dia dideraber sebagai Gosi, tapi dia tidak pernah mencari Makanya sampai sekarang dia bisa menjadi penyanyi yang terkenal Mas Bayu bisa aja Tapi emang bener kak, apa yang dibilang sama Mas Bayu itu Aku tuh masih harus belajar banyak dari kakak Apa benar Karissa itu adik kandungnya Suci? Dari muka sama sifatnya, dia mereka sangat berbeda Tapi kenapa Suci begitu percaya kalau Karissa itu adik? Lel, apain? Mas Raffi, bukan? Aku lagi mengejar orang, dia membuat kacauan di studio aku Kacauan? Ya sebenarnya begini Waktu kemarin acara wedding ekshibisi Ntalya Ada orang yang mencurigakan, dia mematang-matang Suci Dan sekarang hari ini Di studio, dia membuat kacauan pada saat syuting Aku gak tahu siapa orangnya Tapi yang aku lihat tadi ciri-cirinya Dia memakai jaket hitam Agak tinggi dan Menurut dipakai kacamata, kurang jelas untuk wajahnya Dan rambutnya yang spike gitu deh Rambutnya spike? Iya Tunggu, tunggu, tunggu Itu kayak Kayak paroki gak sih, Mas? Ya mirip paroki, tapi Gak mungkin, gak mungkin Gak mungkin paroki itu kan orang yang baik Gak mungkin dia punya niat jahat Kayak begitu Kalian tahu Orang dengan ciri-ciri yang aku sebutkan Iya, dia investor baru kami Iya, tapi kan Banyak banget, Mas Orang yang Ngambutnya spike, kacauan mata Nah, sekarang gini aja Aku mau ketemu sama dia Eh, Mas Mas, Mas Eh, Karissa di mana ya? Oh, kayaknya udah pulang, Bu Udah pulang Udah pulang? Iya Eh, yaudah, aku ngasih, Bu Terima kasih ya Sama-sama Dikabarkan artis berkat Tentang baru yang bernama Karissa Yang merupakan adik dari artis terkenal yang bernama Suci Terus tentang konferensi vers yang dilakukan oleh Suci Siapa perempuan yang nyanyi dengan Suci? Dan Kenapa kamu menjadi ibunya Suci? Siang Jadi kamu yang menulis berita tentang Karissa Andi Ya, bener Berarti kamu tahu semua dong Tentang masa lalu Karissa dan ibunya Tahu banget Malahan Saya masih menyimpan semua foto-foto Karissa Sewaktu kerja di klub malam Bagus Aku bisa membuat Perempuan-perempuan udik itu tidak berkutik Dengan foto yang dipunyai oleh si Andi Ada apa ya, Bu? Ini kalau kamu mau ya, Andi Gimana kalau kita kerjasama? Maksud, Ibu? Saya beli foto-fotonya Boleh Tapi gak murah lo, Bu Oh ya Saya minta 50 juta Gimana? Sanggup gak? Mau memerah serupanya Salah orang Gimana, Bu? Sanggup gak? Kalau gak sanggup Saya akan jual ke media online yang lain 50 juta ya Nah, selesai Oke Setuju Nah, sebentar ya Amar Amar Tolong ambilkan uang di ATM 50 juta Ya Nanti Ibu tunggu di tempat dia Oke Amar itu salah, Bu? Tenang aja Asisten Ibu Biar dia aja yang nambah uang Kebetulan Ibu juga harus bayar gajinya Kita tunggu disebelas sana Bisa? Oke Mari Mas Mas! Farah, tunggu Farah. Mas, Mas jangan digabat kayak gini dong, Mas. Saya hanya ingin bertemu dengan orang itu, ya. Kalau orang itu tidak sama, ya udah gak masalah. Tapi kalau orangnya sama, aku pengen tahu apa alasannya. Mas, Ulan. Mas Farah hanya berusaha mengingung Mbak Suci. Itu saja. Aku ngerti, aku ngerti, Mas. Tapi gimana kalau dugaan Mas itu salah? Nanti yang ada aku sama Mas Raffi hubungannya gak enak dong sama dia. Dia itu kan investor kita. Nanti dia ngomong invest di bisnis kita lagi gimana? Sekarang begini saja ya, aku tidak peduli dengan usaha kalian. Bisnis kalian apapun. Aku hanya ingin tahu siapa orang itu. Menurut-murut. Putih-un di rumah. Menurut-murut. Tapi until their rumah... Menurut. Menurut-murut. Ia dengan banyak PSUW yang jago dia. Jangan lukutan bila-murut-murut. Dan jalan lukutan. Menurut-murut. Dan jalan lukutan bila-murut. Menurut-murut. selamat menikmati